Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukrillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Apa kabar teman-temannya Dedatu? Alhamdulillah ya Sekarang Dedatu masih dalam perjalanan ya Dalam rangka ya Safari Tadarusan Ramadan 1443 Hijri ya Sekarang Dedatu dimana guys? Nah sekarang Dedatu berada di Mahjid Darul Hidayah Nah Mahjid Darul Hidayah dasar cermen Sandubaya kota Mataram guys Jadi teman-teman ya Teman-temannya Dedatu ya yang datang dari luar kota ya Begitu masuk ke Mataram Anda akan disuguhi dengan indahnya Bilar Menaram Masjid Darul Hidayah dasar cermen ya Kelurahan dasar cermen Kecamatan Sandubaya kota Mataram Luar biasa Mahjidnya ini guys Kecil-kecil Imut Dan megah Terlihat megah sekali Dari sisi mana saja Karena posisi Mahjid ini berada di Perempatan ya Jalan utama Ayo Sebagaimana Apa namanya Konsennya Dedatu Yaitu Saparita Darusan Nanti kita masuk ke dalam Interior Mahjid Darul Hidayah Dasar cermen ini guys Kita lihat dulu luarnya ya Sepapuas ya Jadi Kalau kita melihat dari semua sisi Mahjid ini Sungguh Sungguh Megah ya Ini dari segi jalan raya ya Jalan raya Perempatannya Dari sebelah sana Bisa dilihat dari sebelah selatan juga Bisa dilihat dari sebelah timur Ini Posisi Mahjid Darul Hidayah ini Sungguh sangat strategis guys Sungguh sangat strategis Begitu tamu-tamu kita ya Para turism ya Para pendatang ya Para tamu ya Dari mana saja Ketika mau masuk dari Kota Mataram Mau masuk ke Kota Mataram Akan disuguhi Dengan Mahjid Darul Hidayah Yang mana Mahjid di Lombok ya Terkenal dengan Mahjid Seribu Mahjid guys Seperti itulah Sekarang Kita masuk guys Kita masuk Dari di luar ini Kedinginan guys Go ahead Ini suasana dalam Masih di luar ya Masih di luar Mahjid Darul Hidayah guys Bersih Mahjid Terjaga Rampu Mari kita masuk ya Siapa saja Bisa Ini untuk Jamah perempuannya Dikasih Penyekat ya Seperti itu Ya Lagi-lagi Seperti ini ya Kubah Dalam Kubahnya Mahjid Darul Hidayah Ini guys Hampir Mirip-mirip Sama ya Dengan Mahjid-mahjid Yang lain Dengan Arsitek Seperti inilah Suasananya Dengan tanah Yang terbatas Tapi kelihatannya Luas sekali Guys Mahjid ini Darul Hidayah Dasar Cermen Seperti ini ya Suasana Mahjid interiornya Ini didatuh Informasikan ya Kenapa? Karena memang Orang Lombok itu ya Orang Lombok Secara Lokal Kita paling senang Dengan melihat Mahjid Membangun Mahjid Ya tentunya ya Dengan Tujuan Bagaimana Supaya Jamaahnya Semakin banyak Semakin Senang Untuk beribadah Untuk menyemarakan Kegiatan-kegiatan Keagama Nah Sekarang kita Melihat ya Siapa saja Yang mengaji Untuk kegiatan Pada malam hari ini Kita melihat Kita dengarin Kita orang ngaji Sem蜘i Selamat menikmati 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 Selamat menikmati